Seni adalah segala sesuatu yang diciptakan manusia yang mengandung unsur keindahan dan mampu membangkitkan perasaan orang lain. Seni memiliki banyak fungsi, diantaranya adalah fungsi pemenuhan kebutuhan emosional seseorang. Seseorang mempunyai sifat yang beragam dengan manusia lain. Pengalaman hidup seorang sangatlah mempengaruhi sisi emosional atau perasaannya. Sebagai contoh, sedih, lelah, letih, gembira, ibah, kasihan, benci, cinta, dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Melinda Kusumanilu, 17 tahun, pelajar SMA Negeri 1 Beger. Saya adalah sosok pelajar yang memiliki minat tinggi terhadap bidang seni rupa dewasa ini. Tujuan belajar bersama maestro adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Kegiatan ini bertujuan untuk mengasah minat serta mengembangkan keterampilan para siswa, khususnya kelas 1 dan 2 SMA atau SMA. Tujuan kegiatan belajar bersama maestro mendorong saya untuk turun adil bertarung sepas ini dengan menggali potensi dalam bidang seni rupa sebagai anggap Tuhan yang meraih. Selain itu, untuk menambah lawasan saya terhadap bidang seni rupa, sehingga saya mau menjadi generasi muda yang memiliki pemikiran terdepan dengan mengaitkan aspek seni dalam berbagai generasi rupa. Selain itu, kita sebagai pemuda Indonesia haruslah menjadi generasi muda yang aktif dalam berbagai bidang, baik bidang akademik maupun non-akademik, serta melek teknologi dan berjiwasi. Bunga mawar, baunya aru, dipetik dari tangan saya. Saya, Melida Pusumaningrum, pelajar ulu berjiwasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.